Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Pada video kali ini gue bakal bahas live reaction ya Ini live reaction gue nonton game terakhir PNC week pertama Dimana dramatis banget Tim-timnya pada perang, pada berjuang mati-matian buat lolos Tipis-tipis juga Ya seru banget lah, seru banget pokoknya ini game seru banget Kalian harus nonton, parah Jadi kita kembali lagi ke Matrix Nah ini jadi last game untuk Mari di PNC week pertama ya Leon kayaknya udah pasti lolos Kayaknya si Ren juga sih Tapi banyak yang masih kejajaran nih, GD masih punya chance nih Kenapa sih anjur Wah sedih banget GD udah ada Ternyata langsung dieksekusi tanpa dia ampun Mereka bermain Aduh GD diambil SMB nya Wah gila ini seru banget sih game terakhir Susu-susulan coy Siapa aja tadi ya, gue rada-rada lupa sih Ini bener-bener diharuskan banget sih Mereka yang menunggu Kong juga Kong kayaknya harus chicken dan kill banyak deh Kalau nggak nggak bisa Ini GD sebel banget pasti nih Tepatnya diambil di jebak gitu Jadi kalau gunung ini tuh bisa counter yang di atas temen-temen Counter di atas Menurut gue GD harusnya ngalah aja sih Menurut gue ya Soalnya udah diambil dulu SMB nya Jadi mendingan cepet-cepet scrapnya Cepet-cepet naik ke pulau atas Yang masih bisa diluting dulu gitu Soalnya udah pasti yang di SMB duluan Lootannya bagus banget Kalian tau sendiri lootan SMB kayak gimana Sisi kelima-namnya sama-sama 102 poin Dari Arneos Kona juga dari OID Wah, gila Ini Nero Waduh, gue sendiri disini Tapi Uzi nih Kayaknya bisa nih Dapet satu Kok ngadepnya kesana Sayang banget, sayang banget Nice banget itu sih Yang ngeras juga nggak ada ragunya sama sekali terier Jadi kalau memang lagi ngeras juga Memang bagus banget sih temen-temen Kayak ngambil ke momentum tuh Jangan Jangan dikasih musuhnya reset gitu Terkadang kita mesti hati-hati Terkadang kita mesti kayak Pran-pran-pran-pran-pran Cepet-cepet gitu Supaya musuhnya nggak sempet untuk reset lagi Temen Kayak gitu loh Belum sempet positioning Udah dihajar duluan Mantep sih Mungkin ini ada yang nyari mobil kayak Sekitar sini Ini tepat-tepat untuk Rebutan mobil sih memang Nah ini Ini Kong kalau misalnya chicken dan killnya mungkin Seharusnya ya Seharusnya ya Belasan lah Belasan bisa nyusul Karena dia poinnya 90 musuhnya tuh 110 ya Gak salah 20an Kalau yang rank 6 atau rank 5 nya tusun Mereka chicken Atau nggak seenggaknya Pokoknya poin mereka 20an itu Mereka masih bisa lolos XCN juga kalau nggak salah Ini nih Kompon yang paling bagus banget sih Ini biasa kalau dipempel tuh Aura yang udah booking ya Dulu Onyx seneng banget disitu Sebelum Sebelum banyak yang ngambil Sekarang karena Memang bagus banget ya Jembatannya bagus banget Kampang di defense juga tempatnya Jadi ujung-ujungnya itu rebutan Dan ya pasti Aura sama Morph lebih deket ya Guru Gopul kan ke sana deket banget Guru Gopul atas lebih deket lagi Si Aura Jadi kalau gue sih Entah kena Beda-beda sih tiap Aura Tapi kalau menurut gue Dacia lebih bagus dari Uaz sih Menurut kalian gimana teman-teman Ini Jerzy kenapa Cuma memang Uaz itu diperluin Untuk main open field Main 14-14 lebih bagus Tapi Dacia tuh pertama Lebih susah ditembak Kedua Ada orang Oh ada orang di belakang Ion sih main udah noting dulu sih Wah GD PR banget sih Hati-hati deh Karena Ion udah pasti lolos coy Kayaknya sih Cuma Kayaknya enggak Karena sekali lagi Blue zone ini juga udah mulai Menutup lagi ya Untuk menuju ke zona selanjutnya Dan mereka kayaknya Iya kalau tadi Nyambung lagi soal mobil Kalau menurut gue Mobil luas tuh Sebenernya bagus Enak Gak gampang oleng Gitu ya Cuma Pertama Dia gampang kena headshot gitu Gampang kena tembak Terus juga Orangnya gampang kena tembak Mobilnya gampang kena tembak Ngumpetiannya lebih susah gitu kan Kalau udah sih Ini tuh untuk scout tuh Paling the best sih Kompon Ditu ke jembatan Tempat morph nih biasa Tapi mereka milih untuk pindah ya Mungkin akan lewat ruins apa gimana nih Gue juga masih bingung nih Kenapa dia udah disitu Masih pindah ke belakang Nah Zonenya kesana Gimana Oh mereka lagi jarang orang ya Spray Masih belum kena Nanti diambil Cepet ya Sayang banget Mereka mau jebak Si ARN ini kayaknya Atau memang strategi mereka ya Ini gue belum tau nih Kalau mereka Strateginya dia puter sama mereka Wow Diputer loh Ambil mereka Ini 0 menarik nih Dari Gue sering perhatiin 0 derajat Cara rotasinya unik Dan bagus Itu menurut gue Karena XCN Aduh ARN Diambil sama Kong Kenapa Mesti pake AWP Si Apa namanya M24 Jadi gak dapet loh Iya gak sih Jadi gak dapet loh Sayang banget Diambil sama Kong Kong ini posisi Ini kong bisa lolos nih Kalau on fire Let's go ARN Sayang banget coy Kena lagi Ini last one nya Tinggal ngepron Begitu lagi Bete banget sih Itu keliatan Jadi Kong Menurut gue bagus banget Dia ngambil Komponen cuma satu orang Satu orang Bikin mental musuh Kayak Gak bakalan mau ngambil Sisanya coba cari vision Di atas gunung Oh itu dapet kill juga Dan mereka Hasilnya mereka dapet kill 2 Terrier lewat Jasnaya Jadi kalau ke atas itu Banyak jalan ya teman-teman Kalau pulau bawah Jalan Wah sayang banget Masih 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 Ion Awalan MKS Jersi Genok Jersi Di end Kayaknya lagi rotasi Oke Rumah ini diambil Sayang banget Sayang banget Tapi gak masalah sih Mereka main Mereka main gak Nothing Tulu sih Di game ini Jadi kalau ke pulau atas itu Kena coy Nanti ya Kita lagi fight Kita last fight dulu Nah End tuh pake yang berdate aja sih Kalo aku bilang Ate-hate Ate-hate Aduh kena juga Nice banget Temennya dateng Terrier Masih belum zona nih Masih-masih Apakah langsung nyebrang atau nge-revive Revive dulu Terrier mobilnya malah dihancurin Gantian ya Gantian ya Tadi terriernya di depan Ngehadap si Murni WH Sekarang Murni WH udah nge-lolos Mereka ngejagain Anjir Gantian Gue lupa nih Untuk score mereka berdua Gimana Tapi ini seru banget sih Itu keliatan banget loh Hati-hati Hati-hati Sumpah kena nih Apa ngeprofi Gak kena sayang banget Itu gak Satu hit aja Anjir Oke Sama-sama Selamat ya Eh tadi gue mau bahas Kalo ke pulau atas ya temen-temen Kalo ke pulau atas Mesti lebih enak Wuh ke Gear Gopo Sedangkan 0 derajat putar dari kanan jauh men Sayang banget sih menurut gue Ini IO game juga Bijak banget Mereka disana Bakal aman banget sih Gak bakal terganggu Mungkin di late game doang Mereka akan diganggu Ion langsung masuk ke zona juga Titik menemukan tim 10 Maksud gue Tadi ke zona atas itu masih lebih Mening daripada ke zona bawah Karena zona bawah cuma 2 jembatan Kalo ke atas masih bisa 1, 2, 3, rumah air 4, lozok 5 Sampingnya lozok 6 XNya 7 8 Putar lagi ke kanan XNya 9 kalo kalian lewat rumah-rumah air itu Eh nggak 8 8 Tetep aja jembatannya 1 Masih ada 8 jalan Mau kejar kejaran kah? Turing ya? Mereka turing ya? Tuh 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 Karena itu Dia posisi nya kunci banget sih Untuk 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 Đi Dia Backstap Lagi Jangan sampai kenok, dia tinggal ganggu, ganggu aja udah cukup Nah kan, akhirnya MKS gak bisa disini Nice position dari Kim SKS tadi Ada yang naik, ada yang naik nomor MKS Bertiga nih Ion, cuman belum tentu tau ya Si MKSnya ini Ion Ayo, dateng backup Udah di setup hydrodnya ya Akhirnya Iputer aja sama MKS MKS ini udah mulai bingung nih Geser kesini ketemu tim 1, geser ketemu tim 7 Akhirnya dia forting dulu aja Oh, ngambil ini ya, lebih aman Ya sih, mendingan kayak gini teman-teman Begitu udah gak ada jalan Udah reset dulu Baru pelan-pelan kita coba cari jalan lagi gitu Itu siapa lagi tim 2 Uh, 0 derajat ya Ngeri ya Salah satu tim yang mencuri perhatian gue juga sih, 0 derajat nih Mereka punya game style yang beda sih menurut gue Tiba-tiba mereka di tengah jalan coy Mantep, mantep Dipus sama Ion malah Neva nih juga agak Apa namanya, kejepit ya Tadi sama Ion sama ini Akhirnya Neva kayaknya harus Jadi tim pertama yang Tereliminat Sayang banget Timurni masih melawan Terrier yang tadi sama-sama di jembatan ya Masih ketemu lagi gitu Kalo kita udah satu jauh rotasi pasti gak ketemu terus teman-teman Terrier Ditembak dari arah lain juga sama BTR Ion Aduh Terrier mati Murni weh Murni rata Sayang banget Tadi padahal dia yang nungguin Terrier di jembatan Jadi dia ngalah dan ternyata malah terakhir di malah mati juga Itu ada yang naik mobil kayak kenok sih Kau nggak nggak, dia berhenti GMR Balik lagi kita ke Red Face R1 Versus 1 Sekarang dari Ya dari tim GMR Kena kan Satu lagi Gila ini last game Seru banget sih Oh nggak kena Eh mantep ya Red Face walaupun di gencet Dia nggak dibantuin sama temen-temen Maksudnya yaudah temennya percaya Dia juga mungkin nggak Dia juga percaya sama diri sendiri Nggak butuh bantuan gitu Jadi mereka bisa menahan banyak banget tim Si Murni Wah kil nih si Red Face Pede banget Ya pasti dia didukung sama poin mereka juga ya Liquid juga dapet satu Dapet kena N Dapet kill lagi coy Nih satu lawan empat liat nih Liquid Tahan empat orang Kalo kita posisinya bagus temen-temen Kita sendiri lawannya banyak Kita tuh Jangan main pasif kayak gini nih Mainnya tuh harus aktif Kita gencet terus Supaya musuh Gak sempet Gak sempet punya pikiran untuk Menyerang kita gitu loh Zonanya naik ya dari Gergopol Jadi punya musuhnya Mental musuhnya tuh Hati-hati banget sama yang di atas gitu Tapi kalo kita cuma diam-diam Gini lama-lama musuhnya bakal naik Bakal coba untuk naik Namanin gitu Senjata-senjata yang terdengar oleh mereka semua Sementara Ion Bener-bener nungguin Pergerakan dari Team X Dari tadi Team X Tuh liquid Akhirnya X nya Ya jadinya hati-hati banget gitu loh Yang bakalan melempari Beraraka tadi Kalo misalnya Kong dapet satu lagi Wah gila Kong Itu nol keliatan tuh Tapi nol di tengah Di tengah banget ya Ini bener-bener harus bergaya banget Dan Tim X juga sama halnya Dengan Tim O yang masih Lihat mereka adalah Dari dua sisi yang berbeda Dari Leportingan mereka harus perfect banget Untuk menutup English Cepet banget ya Zonanya ya Kayaknya tadi baru mulai ga sih Gila Kong dapet lagi Waduh GD 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 Ini kolor Rata gitu Taras yang disana Atas kanan sama kiri K natives GD Ngar lolos Nice strikt GD Supao N seekh Memang Denna Atas sama kong Once Nice banget ya Mereka sandu Mereka punya banyak aneh 携l mestil Jangan Yang client Salah kil bawa Lost Av posisi 6 trasp 5-5 bakalan kesusul sama game ini ya di push sama mks nice banget ya 1 nge-bat 3 orang eh 3 orang nembak ion masih strong 3 orang dia bener-bener nahanin banyak banget squad tapi bagus banget sih menurut gue iya mereka udah gak mikirin posisi 11 team tersisa 2 kill dari ion red face uh red face bisa dapet kill nih bisa nyolong-nyolong kill lalu sisa sendiri ya wuh mainnya di pinggir semua kalo zone disini tuh open fieldnya parah sih memang red face kenok malah wah kong sumpah dateng lagi squad lain zone nya cepet banget waduh pindah udah ini akhir lo dapetin bomb lagi coy ini fight dimana-mana anjir siapa yang bakal lolos bikin coba untuk smoke buat revive kayaknya ngeri-ngeri sedep nih revive kayak gini nih sakutnya di bomb atau kayak oh ya oh ini sportnya naik ini kong sih harusnya maju sih menurut gue cuman karena ada narrow ini nih satu biji keganggu banget jadinya dan ion jadi punya kesempatan buat revive udah berhasil revive juga kalo gue liat red face udah sempet ngeheal juga masih bisa buka smoke lagi hijra nahanin main low ground ya dia OH ini bakal maju nih nyerang ion nih ion mungkin bisa kesandwich sama kong sama OH kalo timingnya pas yogi eliminate kesembilan kong lolos gak ion eh apa yogi oh kong kayaknya harus stay disana udah zona ya tinggal mungkin narrow nya nih gak bisa masuk gmr juga gak apa gak bisa masuk zona ini di pinggir zona rame banget red face jasa pick knock lagi aduh sayang banget OH juga aduh sayang banget sih mereka berempat tapi nyerangnya kenapa begini tanggung-tanggung banget mks fight dalam tempat awas block 2 coy what what a play audrey dia dapet berapa orang itu anjir 4 orang kak oh dibantuin ntm1 anjir wah sayang banget mereka terlalu terburu-buru untuk masuk yang pintu itu ya sayang banget ini aduh liquid sama ini kenok tinggal sisa hijrah ini kong kill banyak loh kong kill banyak dan mereka masih stand strong masih berempat asal itu nero jangan ngeganggu oke ion diberesin sisa hijrah dapet lagi nice banget boneeng zonanya cepet tapi gerak biru ke putihnya tuh lama temen-temen jadi bisa jalan kaki ini siren juga bisa chicken sih karena dia dapet kompon walaupun kayaknya ga zona tapi masih bisa nyayur gitu temen-temen orang-orang pada di open field aduh sayang banget sumpah itu itu kenok yang sangat-sangat fatal sih menurutku ini ini membuka jalur membuka jalur kong sumpah tenok lagi kan bener kong sisa tiga tapi kong bisa cincangin siren tadi xcn juga walaupun sisa berdua nih sisa sendiri malah masih bertahan ini sering banget zona kayak gini temen-temen kalo ke atas dan ini zona paling susah yang gua anggap lagi bisa di-rangle sih menurutku open field dan dia turunan semua jadi kita ga prone salah di bawah main di atas open dari bawah main di bawah open dari atas nice serba salah juga nih kalo main di tengah gampang ke sand width main di pinggir keliatan dari tengah gitu susah banget nih umur gua siren kecepetan sih ngambil zona nya dia harusnya main stay dulu di kompon mereka nyayurin dulu sampe ada yang pincang ada yang free yang udah bikinin forting buat mereka mereka ngambil gitu jadi mereka serang salah satu sisi aja ini kong 15 skill what the fuck kongnya mengamuk kongnya mengamuk andrid sumpah jangan ke bawah santai jangan keboso sana kong kong kawan kong kong dapet lagi VL nice banget siren tinggal bertiga apa berdua ya menurut gua siren yang sayang mana tadi mereka masih punya kampong walaupun ga zona mereka masih bisa mainin dulu sebentar cuman agak keburu-buru sedikit kong ini 4 lawan 3 lawan 1 eh 4 lawan 2 lawan 1 4 2 1 1 1 siren 2 siren 1 siren 1 siren 2 tantai janat jangan kebawa jangan nafsu walaupun ga zona santai Aduh serang satu sisi qual einen menurutku aduh aduh hans Wuhh Gua yakin dia mereka reak-reak sih Anjir Nice banget Menurut gua di game ini Dari awal sampe akhir rapi banget Mereka ngamanin jembatan Pas jembatannya Bisa ke atas bisa ke bawah Mereka langsung ngamanin jembatan Satu orang ngamanin jembatan di compound Tiga orangnya ngamanin gunung Atau dua orang ngamanin gunung Mereka juga disitu di gunung akhirnya dapet dua kill free Dari jembatan sebelah Jembatan yang bukan jembatan mereka Mereka dapet vision yang bagus Terus zonanya memang gak terlalu jauh dari mereka Dan mereka selalu Berhasil untuk Berhasil untuk Ngeratain di sekitar mereka bahkan Walaupun cuma berdua Mereka rapi lah Mereka gak ada yang kecolong Mereka berempat tetep stand strong Sampai akhir Walaupun ada kenok-kenok Kalau misalnya mereka lagi fight sama Nol sama Nero Si Redface ngejagain Tapi akhirnya si Kong bener-bener bisa ratain semuanya Sampai killnya mereka sampai 17 nih Gila Nice play Nice play Dan mereka akhirnya lolos Ini harusnya lolos Gila Wuh Mantap Nah Mungkin sekian dulu temen-temen Untuk video yang kali ini Thank you banget yang sudah nonton Mungkin yang kalian Apa namanya Mungkin ada kekurangan atau kelebihan di video ini Mohon di komen aja Kalau kalian suka boleh juga di like Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe temen-temen Ini gue akan upload video serutin mungkin Gue akan bagi-bagi gameplay Ilmu di Matrix Reaction-reaction juga kayak gini Dan Ya macem-macem lah Dan gue usahain serutin mungkin temen-temen Jadi Jangan lupa di komen Biar gue bisa juga berkembang ke depannya juga temen-temen Thank you banget temen-temen Jangan lupa kalau mau request juga bisa Jadi gue bisa tau apa aja yang mau kalian nonton sebenernya Dan Mungkin segitu aja untuk video kali ini Kita ketemu lagi di video Selanjutnya Gue Matthew Thank you